Makanya hati-hati, ketika orang melakukan dosa, di saat itu, maaf, di saat itu imannya terangkat tercabut. Kamu nanya, Ustaz Jawa. Dipersembahkan oleh Cedea, Ikan Olahan Bermutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarak Allah, di bulan secara badan ini berkas sekali. Karena kedatangan tamu-tamu anak-anakku yang Masya Allah. Dari mana aja sih kalian? Dari Bogor. Dari Bogor, luar biasa. Senang puasanya? Senang. Kuat puasanya? Kuat. Menikmati puasanya? Menikmati. Mau menikmati? Kita kajian ilmu. Dan bertanya itu adalah pintunya ilmu. Ada yang bertanya? Saya Ustaz, mau nanya dong. Kamu nanya, Ustaz, jawab dong. Masya Allah, tabarak Allah. Semangat sekali pada tempat tangannya. Ya, silahkan. Nama saya Akbar Maulana Budiman dari Bogor. Jadi gini Ustaz, saya mau nanya. Gimana sih cara menahan awan nafsu di saat kita sedang berpuasa, Ustaz? Ada caranya. Ada caranya. Ada caranya menahan awan nafsu di saat berpuasa. Yang pertama-tama adalah menyibukkan diri dengan perbuatan yang positif. Makanya di dalam berpuasa itu sebaiknya aktivitas-aktivitas banyak dilakukan. Kayak kajian, ngaji, terus sedekah, berbagi. Itu harusnya yang banyak dilakukan. Dengan menyibukkan dengan kebaikan, siapa yang disibukkan dengan kebaikan, maka tidak ada dalam keadaan keburukan. Siapa yang berada di tempat yang baik, pasti dia waktu itu tidak ada di tempat yang buruk. Kalian ada di sini? Ya. Berarti tidak ada di tempat buruk kan? Kalian lagi di sini? Makanya, cara mengendalikan nafsu itu dengan berpuasa. Cara mengendalikan nafsu itu dengan ibadah. Cara mengendalikan nafsu itu dengan berilmu, menuntut ilmu. Sehingga, dengan adanya ilmu diingatkan. Cara mengendalikan awal nafsu itu dengan aktivitas positif. Sehingga, dia tidak kepikiran lagi berbuat keburukan. Cara mengendalikan nafsu itu dengan cara apa? Mau tahu? Mau tahu? Mau tahu? Dengan mempersiapkan bekal sebelumnya. Makanya, rajab itu puasakan tubuh dari dosa. Sa'ban itu puasakan hati. Kemudian, masuk Ramadan, puasa lahir batin. Dengan adanya komitmen kita dengan niat yang tulus, makanya puasa itu cuma dua rukunnya. Niat dan menahan. Ketika kita ada niat untuk berpuasa, yakin pada posisi itu kita merasa diawasi. Kita merasa diawasi. Nah, cara mengendalikan nafsu lagi ada dengan meningkatkan keimanan. Karena dosa itu, dosa itu berbarengan dengan adanya, mohon maaf, turunnya iman. Meningkatnya ibadah, menaikkan iman. Ketika naik itu, pada posisi itu aman dia. Makanya hati-hati, ketika orang melakukan dosa, di saat itu, maaf, di saat itu imannya terangkat, tercabut. Makanya kalau orang berbuat dosa, dikhawatirkan imannya keluar terus. Ayo, yakinilah bahwa Allah melihat kita. Yakinilah bahwa Allah mengawasi kita. Sehingga tidak ada peluang untuk melakukan dosa. Apalagi mau dikendalikan nafsu. Karena nafsu itu bagikan binatang liar. Maka dikendalikan. Harus mahir. Harus tahu. Makanya tidak apa-apa kalau kita mengetahui adanya syetan. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah kita mengetahui adanya nafsu. Tidak ada masalah. Supaya kita bisa menguasainya. Bukan kita yang dia kuasai. Dari sinilah kita bisa belajar. Bahwa sebenarnya manusia itu memang ada, maaf ya, otak emosinya. Makanya kalau anak lahir itu diazani. Makanya anak lahir itu diakikah. Menyembeli binatang. Kenapa? Untuk menghilangkan sifat kebinatangannya. Tiap tahun kita kurban. Untuk menghilangkan sifat kebinatangan kita. Emosi, nanduk. Jadi ada cara juga. Ketika kita berpuasa mengendalikan nafsu itu dengan cara apa? Sahur. Jangan remekan sahur. Makanya kalau kita sahur, ya carilah olahan-olahan makanan yang praktis. Yang segar-segar. Tahu kan? Tahu kan? Ikan olahan bermutu. Yang bergisi. Sehingga tidak lemas di siangnya. Jadi jangan pandang enteng sahur itu. Jangan pandang enteng sahur itu. Sahur itu sebenarnya memuaskan diri kita. Walaupun hukumnya sunnah. Walaupun hukumnya sunnah. Sahur itu dengan sesuatu yang membuat kita tidak lelah di siangnya. Dan ada lagi satu ini. Supaya kita tidak terkendali dengan nafsu. Dikakang oleh nafsu. Jangan terlalu melakukan aktivitas yang membuat kita lelah. Membuat kita lelah. Sehingga mudah dikendalikan. Begini. Mumin yang kuat itu bukan karena kuat bergulat. Bukan. Mumin yang kuat itu ketika dia kuat mengendalikan amarahnya. Mengendalikan emosinya. Mengendalikan nafsunya. Makanya satu hal buat kita. Belajarlah walaupun hanya tahap belajar. Belajarlah walaupun baru tahap memulai. Belajarlah walaupun baru tahap mencoba-coba. Tidak apa-apa. Makanya ada baiknya. Ananda sekalian. Apalagi masih muda. Masih ada. Maaf. Setan. Setan al-ansabnya. Setan al-ahwat. Karena ada setan. Ada tujuh tuh. Al-walan, al-ansab, salam, burdas, wasnan, ahwat, dan paba. Itu setan-setan menggoda kita. Sesuai dengan porsinya. Untuk itu ada baiknya. Kita senantiasa mengendalikan nafsu kita. Dengan berpuasa. Satu, dua, tiga. Berpuasa. Ayo kita sama-sama. Tundukkan kepala kita sejenak. Kita berdoa. Semoga ini ada manfaatnya buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu nanya, Ustaz Jawa. Dipersembahkan oleh Cedea. Ikan olahan bermutu. Hai, jumpa lagi dengan saya Syafania di kreasi resep Cedea. Tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Tambahkan serai, daun salam, daun jeruk, santan kental, air, gula pasir, garam, kaldu, kentang, wortel. Kemudian Cedea Fish Dumpling Chicken. Tambahkan bawang goreng di atasnya. Opor Fish Dumpling Chicken ala Cedea. Temukan resep menarik Cedea yang lain di sosial media kami. Cedea, Ikan Olahan Bermutu.